Kayak, wah sakit aja lebih ke wakas, terus memasang badan udah gak mau pakai lagi mungkin badannya ngedrop, gak kuat langsung meninggali depan gue sama depan nyokap Gerak juga di lama-lama Iya kan Oh Si Wira gak stand up ya bukain jepang nomor Edit tuh, edit edit Itu kan dia juga bener gak sih? Iya malah juga dia merasa kayak spiritualnya tuh ada anaknya Ada arwahnya Iya kayak gitu Emang dia ada ubun-ubunnya? Siapa? Iban Udawan apa anaknya? Mungkinkah Mungkinkah Bahasa keselian aku Dan semua yang terluka Karena Karena Diki Mungkinkah Dua belas, dua belas, dua belas, dua Udah ya? Banyak kan? Banyak kan? Yeay! Sedang sekali Hari ini kita bersama Sahabat saya Alhamdulillah Mantap Neng Diki Dibi Tepuk Tengadu Mantap 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 Akhirnya Lu sering main ke warkop gak sih? Sering banget lah Pasti gue anak warkop Hidup di warkop Kan gue anak kampung gimana? Oh iya iya Gede di warkop gue pasti Gokil Makanya gue ajak lu kesini Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Oh iya iya Aduh Kapan ya kita terakhir ketemu Waktu yang Shooting di rumah gue? Shooting di rumah lu dong Di rumah pras yang gede itu Jam lu ilang disitu ya? Iya Anjir Gue berasa dituduh disitu Jam dia ilang Gue yang panik Anjing Soalnya gue yang ajak shooting Apakah aku harus mengganti? Ilang aja dia bilang Iya Ilang Eh gak ketemu Enggak ketemu Gue ya kayaknya ya Iya Dari awal gue shooting disitu Kayaknya gue yakin Jam gue bakalan ilang Oh iya Ilang beneran nih Aduh anjir Harus gue bilang nih ke bini gue nih Enggak gak apa-apa Enggak belum bilang doang sih Ganti nih enggak ya Oh Padang Padang harus gitu bro Kita emang didikan kita itu emang pelit Oh iya Kenapa sih ya? Enggak semua sih ya Oh gak semua Saya aja Saya aja Banyak yang ini Tetangga gue di depan Uni Depan dia bukan Kayak punya Toko di Tenabang juga Terus Dia orang kaya lah Yang dibeli dia tinggal disitu Yang dibeli juga tanahnya Saudara gue Tanahnya orang Betawi Dibeli Biasa kan orang Betawi kan Jual-jual tanah Jual tanah Jual tanah Minggir Jual tanah Jual tanah Jual tanah Minggir Kalau gak keserpong Kalau gak ke citayem Begitu kan Dulu punya tanah di Jakarta Namanya orang Betawi kan Begitu kan Diambil sama orang Padang Bandangkongnya habis pinggir Udah Kontrak-kontrak meninggal Begitu namanya orang Betawi Nanti lu Betawi asli ya Betawi Tapi disitu orang Padang Yang tadi gue cerita siuni Baik-baik banget Baik banget Enggak kayak yang tadi kita ceritain Enggak ada Enggak ada Jangan lu ilang Enggak disitu kan Enggak ada Gumpet ilang Aduh 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 Gimana Pras Seneng banget lah Gua pagi ini Udah lama kayak Enggak ke warkop Nongkrong begini kan Pas gue gini Gue pengen Biasa Mie goreng Mie goreng Iya Mie goreng Mie goreng Ini buang-buangin Gak ada yang pernah pesen ini Semuanya mie goreng doang Yanti Yanti Disini ada Ini gue Yanti namanya Tuh Ini Yanti Nah Aduh Ambilnya disini Masuk Yanti Bagus Minum gak Yanti pucet banget Sakit kuning ya Emang lagi musimnya Emang lagi musimnya Jadi siap dong Udah 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 Sohari tiga kali dia Oh sohari tiga Oh iya Banyak yang gangguin soalnya Lu mau minum Minum dong T.S. Tawar aja T.S. Tawar 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 aja Oke T.S. Tawar T.S. Tawar Bukan manis ya Iya gak usah es juga gak apa-apa Teh tawar aja Teh tawar aja Anget atau dingin nih Ange 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 Diki Divi Iya dong Nih Ngobrol-ngobrol panjang kita nih Sejam ke depan Iya dong Boleh sambil ngerokok Boleh sambil ngerokok Lu udah kebakar belum itu Dik Iya Kita ngomongin narkoba langsung Iya Oh Deket banget soalnya kita ya Oh gini Temen sepermabukan juga dulu Iya sepermabukan dong Pasti dong kita bermabuk-pabuk Pada jamannya Pada jamannya Saya pernah melihat Diki Jackpot parah Iya itu ya Malu sekali Itu jaman-jaman kelam ya Entah itu 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu Gue lupa Betul-betul Itu gue lagi mabuk Terus dia muntah Tiba-tiba gue sadar Lihat muntah gue udah langsung sadar dong Lihat muntahnya segini bro Terus dia diem aja Lagian Lagian Itu dirumah salah satu temen kita yang selebritis itu kan Malam-malam dirinya Gitu kan Kita mumpul rame-rame Mumpul rame-rame Di isep Di isep Cess Menurang Sunda Cek orang Sunda malu ngit Jadi Satu isepan gue langsung Tiba-tiba Di depan muka gue tuh Karena gue lagi main PS gitu kan Jadi di depan muka gue tuh Kayak Itu kan halunya gitu ya Itu di depan muka gue tuh Segitiga doang Segitiga kotak Segitiga kotak anak Yang main PS ya Dikasih gue Segitiga kotak Segitiga kotak Dan lo tau gue diem itu selama berapa Satu setengah jam Orang udah ngobrol dia begini Dia megang wafer satu Gue masih Dia megang wafer satu Dik Diki Santai Dik Jangan dilawan Dik Dia gak nyauh-nyauh Kayak orang baru kena Dik Dik sadar Jangan tidur Dik Astaga gue yang ngambil pel Anjir Harusnya kan gue mabok disini Tiba-tiba jadi OB gue Anjir Tapi lucu banget Lucu banget Tapi itu jaman dulu ya Jaman dulu ya Kita lima sampai enam tahun yang lalu Di rumah temen kita Belum banyak temen-temen kita yang kena korban Yes Dan menjadi pengalaman buruk untuk kita Masa kelam Langsung kita tinggalkan Tinggalkan saja Mantan Gak bakal bisa gemuk kita Kalau kita masih begitu Gak bakal bisa gemuk Pakai UD Lu juga udah berbadan sekarang Ya udah Lu juga kurus banget dulu Wah begini banget gue Gitu Lagi nyedot Ah lagi minum Lagi minum ya Pas ingga minum ya gemuk lagi Kenapa lu berhenti Bahan sekarang bilang Alasan gue kenapa berhenti Terlalu simple Dan ada yang bilang mengada-ngada Dan terlalu simple Ada yang bilang Ya Alasan yang cepat Cuman ibu doang Tapi ibu lu masih hidup kan Masih Alhamdulillah Ya 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 Itu yang bikin gue Gue bisa Lerti cuman gara-gara itu doang Iya ya Lerti total ya saat itu Total gara-gara ibu Iya Engga dia gak pake apa-apaan udah itu doang Dipentokin ya Kondisinya itu lu lagi Sering-seringnya Lagi tinggi-tingginya Kan duit lagi ada-adaannya Wah anjir Duit emang gila ya Iya melek duit Melek duit gitu kan Kan jauh sebelum setiap kan lu nge-band Berarti pas nge-band itu Pas nge-band Pas nge-band juga Eh Lagi parah pas nge-band atau Engga Engga Nge-band malah Kalo nge-band Gak putih Bukan putih Kalo nge-band mah cuman minum doang Amal Paling nge-ce-meng gitu doang Iya Pipes udah mulai lepas dari band Stand up Dapat duitnya banyak parutu disitu kan Gak berhenti berhenti disitu ya kayak gue cerita Tapi nyokap lu tau kondisinya Tau tapi dia Ya gitu lah insting orang tua lah Gitu kan feelingnya kan orang tua Pasti tau cuman dia gak berani ngor aja sama anak gitu kan Iya Dia tunggu timing yang tepat Nah kayak ini gitu Anakku aku tidak tidur-tidur ya Iya Coba aku liat ke kamarnya Oh ini Coba aku pake Gitu Enak Bagus Apa terjadi nih Meningu mama nge-grab deh Mama ku aktif ya Udah bangun-bangun nyokap lu cuci mobil Dari sorry nih Bliwi pol ngepil genteng Menshi bu Udah datang Saking aktifnya Assalamualaikum Apa yang dilakukan nyokap lu Sampai lu bisa berhenti Kan maksudnya Sabu itu kan payah banget ya Susah banget untuk lepas Iya Kenapa bisa? Lu dibawa kerehat? Enggak Di rumah aja Di sekap di rumah lu? Iya Tapi kan gue konsekuensinya Gue menutup diri dari lingkungan luar Jadi gue emang gak bersentuhan banget Yaudah di rumah aja selama bulan-bulan Dia kayak Kayak Diam-diam aja ibarat begitu Terus Ya nemuin plastik lah apa segala macem Pernah gitu kan Ya namanya orang itu Iya Plastik klip Iya mah plastik klip Kalau video klip mah kayak gini Wah Tiba-tiba ada Ariel lu Mundur-mundur Iya kayak gitu Itu tuh maksudnya lu dirumah aja? Yaudah dirumah aja gitu Tapi gue ninggalin ada yang job Gue ngambil Karena kalau misalnya gue ambil job Dapet duit dong Iya Kalau megang duit Kepikiran lagi Jadi yaudah job Sesugas itu ya? Iya Yaudah job kagak apa kagak Pokoknya yang penting dirumah aja dulu Ibadahnya dulu Maksudnya sempet sakao gak lu? Gak ada gue yang wakas-wakas gitu Kalau putih-putih itu gak ada ya? Ya mungkin sebagian orang ada kali Cuman gue gak ada gitu Cuman makan aja makan tidur-makan tidur Lebih ke spiritual lu ya Iya Karena kan ngukap gue kan guru ngaji gitu Gue pernah gue waktu itu Jadi ada Pas lagi kelam-kelamnya gitu ya Kayaknya gue baru habis Begitu ya Ini pertanyaan gak percaya sih temen-temen Pertanyaan gak percaya Jadi Nyukap gue pulang ngaji Terus mungkin gue masih ada awar-awar bekas makanya lagi Ini minum kak saya Nyukap gue bikin air tahlil, air yasin Air yasin, air tikir gitu Iya gini Ini minum kak saya Supaya sehat aja badannya kata nyokap gue gitu Gue habis itu Gue minum itu Baca Sahadat dulu Baca salawat Tiga kali sama baca sahadat Iya gue minum Ngedrop Ilang Ilang Serius gitu Demi Allah Rasulullah Ilang-ilang Ilang-ilang Seilang-ilangnya Percaya gak percaya ya itu Iya Maksud gue disitu kayak Yang pertama dari tangan nyokap Yang kedua kayak Air tahlil Air yasin Yasinnya juga Orang yasin gitu Yasin dibaca tiga kali ya Tiga kali berturut-turut gitu Terus ada tahlilnya Berasa gitu airnya Maksud gue tuh Pas gue minum udah Ilang-ilang Udah langsung lapar Langsung selesai gitu Udah kayak ngedrop Oh ini kan biasanya orang ubes tuh kan Gak mau makan Gak mau macem ya Gue baru merasa Waduh Satis begini Gue pernah tuh ada pengobatan kayak gitu Dibacain yasin Tapi terakhirnya Tuh Coba minum Malah nambah naik tuh Nambah naik Emosi Emosi Oh anjing Malah band make jadinya Bangsa tuh Gli-gli-gli-gli Gue pernah begitu tuh Dibacain Tapi bukan yasin Komik One Piece Chapter one Wow lama kan Bang kapan minumnya Taduh lu belum Lalu lama ya Belum juga dia berantem Emang lu berhenti karena ada salah satu keluarga lu yang meninggal gara-gara narkoba? Ada iya Jadi abang gue kan pakau Abang kandung? Kandung Anjir Abang gue pakau Kok pakau berapa tahun? 9 tahun kan dia jadi dokter Dibacain Buat dia sendiri Iya kan nyuntik sendiri Kedokteran Kan kalo dirumah gue tuh Di rumah gue tuh Anak-anak kampung gue tuh bilang Lu kampung lu dimana sih? Dara lu? Bang kisah Di kampung gue tuh bilang kalo kalo ada tim yang pakau gitu kita bilang ya tim kedokteran Wah tim kedokteran Ui Orangnya itu aja gitu loh Wah tim kedokteran Ui itu gitu Itu itu aja udah Dia Dia Meninggalnya Kalo dia meninggalnya malah udah masang badan Wakas Tahun berapa itu? Wah itu 2008 2009 Lampai 2008 Mesti gue lupas Anjir Pecap muludara atau gimana? Engga sih kalo dia cuman kayak Sakit aja? Wah sakit aja lebih ke wakas terus Masang badan udah gak mau Pakai lagi mungkin badannya ngedrop Gak kuat Langsung Meninggalnya depan gue Atau depan nyokap Wah itu kelam banget itu gue pernah Karena gue benci narkoce kan nih Narkoce? Narkoce Narkoce ya Enjing dia pake narkoce Narkoce Politron kalo nangkep gitu mungkin ya Ente pake narkoce ya Mana narkoce nya? Wah ini nih Aduh ya nanti Narkoce Ini Narkoce 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 Bang lu ya Bang lu ya Kandung ya Kandung Jadi gue sempet Klasnya gede juga tuh Karena gue yang Nyokap gue nyalain ke gue gitu Kayak Berarti ada Waktu Ngejaga dia Waktu lu Pernah gue ikutin almarhum tuh Pernah ikutan almarhum Kayaknya Dia baru bokul kayak gini Gue ikutin gue ikutin gue ikutin Gitu kan Ketemu di tongkrongannya Ketemu Keliatan sama gue Gue sambit piring Pernah Gue sambit piring Dia lagi pada nolong gitu Waktu itu lu bersih ya Iya Gue sambit piring Buang Waduh lu ngapi tuh Pong Berantem aja Buang narkoce lu Jangan satu Semuanya gue bilang Buang narkoce lu Gitu 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 gue ambil Gue jual lagi Gitu 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 Aduh lu bisa aja bercanda Kepalanya udah berdarah Aduh anjir Lu ikut stand up Di Tahun berapa waktu itu yang ikut suci ya? Gue LKS dulu kan Oh iya lu Jakarta Barat Juara berapa waktu itu? Juara 2 Juara 2 1 Medan kan 1 Medan Padang juga ikut tuh di bantai Bogor 8-0 8-0 ya? Kenapa sih? Gini gue pulang tuh anjir Kasih kan berkiblat sama Pras ya Pras semua isinya waktu itu Makanya kasih 8-0 Tidak ada premis Eh ikut semua ikut ikut Eh ikut semua ikut ikut Aduh Ya abis itu baru lu masuk suci Iya baru suci Gue dapet wildcard gitu kan Sebenernya gue dapet wildcard Ikut suci gak usah pake audisi Gara-gara lu abis dari LKS kan? Gara-gara iya dari LKS Gak usah ikut audisi Tapi gue pengen tetep audisi lah Gue gak mau gitu Kalo yang lain Pada ikut temen-temen gue Seperjuangan gue Jakbar pada si Rigen Apis segala macem Pada ikut audisi Masa iya cuman gue gara-gara LKS Gue gak ikut audisi Gue bilang sama Mbak Harga kan Bahwa gue pengen tetep ikut audisi Masih Mbak Harga? Masih Mbak Harga Audisinya di Kompas kan? Kompas Ada gue waktu itu Iya di apa ya? Yang depan tuh Iya yang kaya-kaya saung-saung Gitu kan Apa namanya om? Apa namanya itu? Green Bukan Ya pokoknya itu lah gitu kan Yang gak ada saung-saung gitu kan Yang bajunya orange suatu itu ya Iya Masih gila di orange Jadi gue ikut audisi juga Kompas Itu Lalu gitu pas gue ikut audisi Gue kira kan gue yakin gue lucu ya Ibaratnya Eh dibikinin gimmick gue kagak lolos Dan masih gue Bangset tau gue itu Gue gak usah ikut audisi Nganjing maksud gue Ternyata cuman bercanda prank Kata sama Mindro Kamu menang Gue ambil lagi Saya bertang Diki Divi Iya bang Makan dulu coba Iya Enak gak? Enak goreng lah Apa aja Mie goreng mah Siapa aja yang masak Iya mie goreng emang gak ada salahnya Kita bangun tidur dalam setengah tiga Bikin mie goreng Juga enak aja udah pokoknya Kecuali adek gue kemarin Kenapa ya? Ngerendemnya cuma semenit anjir Makan masih kotak-kotak gitu dia Anjir Emang gue sukanya gitu Kan lu oblok Aneh banget si mie goreng Pas gue makan kreau 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 Ini mah kerupuk goblok Itu mie nya juga kaget Diturunin sebentar gini Sampe makan nih Lah udah bang Mie gorengnya juga kaget Sampe mati nih gue nih Ini aneh Udah kali bang Belum kali Belum bang Udah ya Dan lu lolos sampe berapa besar waktu itu? Gue close mic ke 8 bang 8 besar ya? Iya 8 besar Enggak di callback gue Malah kali sih yang gak lucu di callback 8 besar yang juara siapa waktu itu? Rigen Oh iya Rigen Tapi ketutup rahmet Oh itu banyak jakbar waktu itu ya? Oh jakbar tuh tahunnya jakbar itu Tahunnya jakbar Tahunnya jakbar semua Rigen Inra Abib Iya kan? Iya Kokil 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 alhamdulillah tuh Tapi tahun itu yang jadi kayak people championnya cuma Wira sama gue Iya 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 Wira dengan puisi-puisinya Iya Lama-lama diomelin Radit Puisi mulu lu gitu Lujunya mana Iya Gerak juga di lama-lama Iya kan Oh 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 Si Wira gak stand up ya bukep Jepang Oh Oh Hahaha Tapi sukses kan dia kan malah kan dengan sajak-sajak dan berkata-kata-kataan indah-indahnya itu emang Wira gokil banget emang anaknya emang rejeki Jawa gokil Wira Minoxidil Hebat sama Wira Dia tuh yang ngasih tau gue tuh Maling kaya sekurau kartu diem udah Hahaha Dengan cinta Hmm Hujannya diluar air matanya desi Hahaha 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 Jadi roasting orang-orangnya gak ada Iya Ini Wira nonton gini Hahaha Oh bisa Gue denger-dengger di promotor yang pertama punya uling dia kan? Hahaha 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 Aduh Dulu kemarin baru bikin show Bikin show Iya kan? Gue lagi di Padang waktu itu sorry Gue pengen nonton Pas denger dulu di Padang gue pengen bikin di Padang tuh Hahaha Hahaha Tapi aku pas ke Padang mahal ya udah dah disini aja Sukses banget katanya Luar biasa Gila bang Itu karena gue gak nonton gue sempet liat foto-fotonya ada Ada patung hijab disitu Iya Lu ngapain disitu Patung hijab itu? Iya Itu gorgong Serius Bini gue itu? Itu video Gue umpamakan bini gue Anjir Iya Jadi gue mau ngerosting tapi gue bawa orangnya gue gak mau Jadi lo roasting patung itu? Patung itu Tapi gue bilang disitu Jadi yang di tempat duduk itu yang sana bukan bini gue ya Bini asli gue tuh yang ini Baru diambil patung Nah gue roasting dia di Materi terakhir gue Emang sengaja gue siapin buat ngerosting bini gitu Berapa jam lu disitu? Kalau di setlist sih 2 jam 2 jam? Iya gue setlist gue 2 jam gitu kan Tapi karena keterbatasan waktu di bulungan cuma 1,5 jam doang udah Openernya? Uus Cing Abdel Cing Abdel Cing Abdel Cing Abdel Cing Abdel Lo gak mau lanjutin ke tour? Bikinin tour dong Udah pak manajer bilangnya Anak kerjaan di Jakarta banyak sih kata dia Kan job lagi padat-padatnya ya Takutnya malah bikin tour Minus Yang udah-udah begitu soalnya Udah-udah realistis aja digital download Tahun sekarang nyari kebanggaan Bayar token kan gak pake dialis Bayar token kan bukan pake applause break Bayar COD gak pake repost Repost pujiannya COD gak kelar anjing Bayar pake duit Makanya kayak Yang pertama gitu udah kayaknya Waktunya juga udah gak dapet gue untuk keluar kota buat Ada sih kan kepengen gue ngomong manajer gue Gue pengen deh bikin tour gitu kan namanya kan Special store gue Yang pertama Anak pertama ibaratnya gue Gue pengen bawa dulu ke seluruh Indonesia Abis gitu Udah ada baru digital download Tapi Jadi gue punya mau Lu punya mau Tapi Allah maha memiliki segala kehendak Jadi kayak gue gak bakalan dikasih untuk Jalan Tur-tur-tur gitu Udah disini aja nyari duitnya Terus abis ini digital download Itu gue yaudahlah digital download aja Setidaknya punya kebanggaan untuk special show dulu gitu Iya gue bangga banget tuh Akhirnya punya gitu Bang Pras kan udah duluan Belum gue Yang bertiga itu? Oh itu tur Ya kolekan rame-rame Itu apaan? Udah pernah punya gue over acting Mantap Jadi apaan gue? Sendiri kan belum gue Oh iya sendiri Sendiri kalo itu kan bertiga Muslim, Arif, Ambuah Iya gitu 12 kota waktu itu 2015 Wokil dia emang 12 kota Alhamdulillah minus 30 juta Patungan lagi buat gantiin anjir Ibarat kita mau pergi open mic itu goblok Bahkanya gak hitungnya itu Spesial Apa yang spesial anjir Hehehe Hehehe Malam-malam minus ya Iya Tapi pratenya kan dapet kan Alhamdulillah Prating kan gila gokil Yang berasa itu waktu itu di Pandeglang Waktu itu Pandeglang Pandeglang di daerah Pandeglang Serang Yang nonton waktu itu 30 Hah? Wah itu pengalaman sih Ada yang bocah kelas 6 SD rame 10 orang Materi apa mau gue bawain Karena kosong Dia begini nonton anjir Begini udah nonton sumpah Aduh anjir Begini Begini nih Nih Begini nih Oh ada menopang dagu Nah Pas Arif dia tidur Hehehe 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 Si Arif tadi tuh belum nemu Hehehe Skema nyanyi pales lagi Belum Masih tetep proyektingnya Madri nya yang pales Hehehe Gak gak lucu Arif lucu Lucu Arif lucu Jangan macem-macem sahabat gue tuh Gak nemu-numbu Gitu aja terus Hehehe 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 Aduh Seru Kita bahas masa kecil deh Karena bahas orang kecil tadi Orang kecil Oh bridgingnya sih itu Hehehe 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 Gitu Hehehe 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 Gitu Hehehe 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 Selesai Lo nanya lo kan Banyak juga yang gue undang ini Gue gak ke sekolah bang Ebel Ebel kan kelas 3 SD Ebel Ebel kelas 3 SD Ebel menceritaan SMP orang-orang sekolah di nyari Pokemon gimana mau Dimana mau lulus Lu kuliah selesai tapi? Gak selesai, gue sampe semester 4 karena Semester 3 Terus di Syahid gue Di Syahid? Iya Pesantren Syahid Syahidnya ada pesantren, ada loh Ada loh Ada gue di pesantren Syahid namanya Ini apa nih? Eh kampus Kampus? Gue pesantren Syahid gimana? Ada di Bogor Ada di Bogor Oh nama kampusnya Syahid? Ditendang sama bintang tamu Belum sih Ditendang kaki 2 sama bintang tamu pernah gak? Belum sih Belum, jangan dong Syahid, Syahid Ini yang dipancoran Jadi bang nanya aja sama patung Kampus Syahid gimana? Syahid Syahid Oh dia kasih tau Berarti pasan lurus ya? Untung gak belok dia Makanya belok Berhatiin ujung patungnya tuh Terunjuknya agak sing Luruhnya sebelah kiri Oh deket pancoran Sampai semester 4 doang? Iya gara-gara doku Baiz kan? Iya doku Baiz Wah kasih bela gini kan kuliah kan? Akhirnya ke lokur Iya kan ke lokur Ngeband? Ngeband saya tuh masih Ngeband gitu kan Wah kayaknya udah Ngeband aja deh nih Kayaknya ini Jalan ninja ku Artis Main di Woodstock Sama band-band Pujanku Bikin-bikin single Bikin video klip Ariel Peter pengen keluar dari penjara Udah langsung ngedunch Semua media ke dia gitu kan Gue bakar single aja udah Nggak usah Kalau gitu mah gue bikin bokep aja Lu harajuku-harajuku gitu kan? Harajukuan Gue pernah liat tuh foto lu Iya kan? Gue suka main di Kayak acara jepangan gitu Berarti lah emang suka jepang Iya emang Gue tumbuh di komunitas jepang gitu Gue coverin salah satu alter ego-nya dari Haide Haide kan bikin melarrensil Dia bikin alter ego band-nya itu namanya Phams Jadi dia pemuja Dracula gitu Filosofi band-nya Keren banget gitu Serius? Iya Gimiknya gitu Gimiknya gitu Sex, Blood, Rock and Roll Lo juga pemuja Dracula gara-gara itu? Oh nggak juga Dracula kan ngisep darah Kalau gue ngisep duit Iya gitu Itu tuh Iya gitu SMA lu dimana? SMA gue Smeep Smeep? Smeep Panjangannya apa itu ya? Smeep Smeep Panjang Gak usah mancing-mancing Sekolah menengah industri pariwisata Oh pariwisata Hotel 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 perhotelan Smeep Yang Ya Gue Tiga tahun sekolah disitu tuh Cowoknya ada Empat Iya Kebayang sama gue Iya cowoknya empat Tiga tahun Semit Semit paramita Cowoknya ya ulu dikit banget Kenapa lu pilih itu? Pengen aja Apa alasannya? Ya kan maksudnya kan kita Ah gue pengen SMA ini dah SMA ini dah Kan kayak Satu banding Ya ada lah Beberapa yang akan milih itu Tapi kan lu punya alasan Kenapa lu pilih itu? Karena gue pengen Yang pertama Karena gue lulus pengen langsung Pengen kerja gitu Kayaknya kerja di hotel Gokil nih Asik nih gitu Ternyata jadi budak Kok bisa jadi budak? Cuma tampilannya aja keren gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu Cape banget pokoknya di hotel tuh Ternyata cape banget Akhirnya yaudah deh Gak apa-apa lagi Gak usah deh Gitu Gue gak asal kerja di Sempet kan kerja di hotel Kerja di restoran Sempet semua Kalau lu pernah denger restoran Doner kebab Gue pernah kerja disitu Lu pernah kerja disitu? Doner kebab Hampir 2 tahun 7 bulan Gue di Doner kebab Sampai Gue naik jabatan Berarti bisa dong Lu masuk-masukin kebab Bakar-bakar Buset banget Dua tahun ya Disitu ya Gue segede-gede gini Ini kan lakasnya Boon jar lima Gue Buat mosong daging Dua tahun lho disitu Dua tahun gue Setelah itu Apa lagi? Masih kerja Di hotel Menara Peninsula Pernah gue jadi Apa kayak Room Roomboy Eh bukan roomboy Jadi gue kerja di Waiter-waiter Waiter Di cafe-cafe Coleman Halo Bang Yuda Halo Bang Yuda Bang Yuda tuh siapa? Bang Yuda tuh siapa? Saudara gue di rumah Tapi udah meninggal Kenapa lu halo? Halo Emang dia di surga Nonton Di surga Kotanya banyak Berarti Nggak usah minta Cuma mikir doang Tambah nih kota Bangsat Bangsat Gue kerja di room service dulu Di Menara Peninsula Room service? Yang ngantar-ngantar makanan gitu Ke kamar Apa aja tuh yang pernah lu Lihat orang Cuma aja Ceritain kok Terus satu-satunya Aduh gue sebutin Hotel dia udah gue sebutin lagi Oh iya 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 gila Gue sebutin lagi anjir Disomasi kita berdua Iya iya betul Betul Ya nyebutin lagi Hotel lain nggak ada Tapi gini Bukannya gue bilang Hotelnya bagus Hotelnya kan start up internasional Bintang lima diamond gitu kan Baliknya Yang membuat hotel itu jelek Ya pasti oknum-oknumnya Aman tuh Aman kan Aman ya Oknum-oknumnya nih Yang bahaya nih Citra hotel itu menjadi jelek Padahal hotelnya memang Secara packaging bagus banget Orang-orang bisnis Pertemuan bisnis Transit Keren Hotelnya itu keren sekali Bagus kan Oknum-oknumnya itu tuh Yang bahaya Oknum yang membuat Citra hotel itu Apa tuh ceritanya Ceritanya gimana Udah boleh dong nih Kita masuk ceritanya nih Udah boleh Udah cukup tuh aman segitu Hotelnya tuh Aduh anjir Aduh bagus banget sih hotelnya Keamanannya Lobinya bersih Bersih Orang-orang bule juga pada disitu Benar Bilih bisnis Wipolnya yang premium Aduh Karya yang premium Parah-parah Gak usah dilap Kering sendiri Wajir Kurang keren apalagi hotelnya Wangi Oknumnya ini Nah Sebelum masuk oknumnya Hotelnya itu Jadi kayak kita mikir-mikir ya Teritain gaya-gaya Aman gaya-aman gaya Sebiasa kehidupan malam Seperti Dimanapun hotel Dimanapun hotel Jadi pernah gue nganter itu kan Kebanyakan disitu kan Yang saya disitu Orang-orang Arab Iya Harap-harap Jahiliyah Harap-harap Iya Yang bandel Bukan harap Banyak tuh Iya begitu kan Gak banyak juga sih Ada lah beberapa Kalau bisa bilang banyak sih Ya makanya kesebut Gue tarik lagi ya Ada beberapa Oknum juga Oknum orang-orang Yang merusak Merusak Nama Ahlul baik Seperti ini kan Jadi kayak Dia tuh kalau lagi bawa Chicken Chicken lady Chicken lady Halo mister Chicken lady Ah lady 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 Chicken lady Kholas Kholas Biasa gitu Kalau kita masuk nganter Malem-malem itu Wah itu udah jarang banget Mereka Berpakaian full tuh Wah ancir Iya gitu Tapi gue udah Lu pernah liat langsung gitu Ya bukan pernah liat langsung Desa mah Wanitanya mah begini Udah bang tarus situ aja Tapi cuman pakein Andok doang begini Udah bang tarus situ aja Pas gue taruh makannya Andoknya dilepas Pas dibuka Bro sensor Please sensor ya Kalau bisa melalui Proses edit Tolong di edit Demi karir kita berdua Demi karir Jangan sampai Iya Yang menempuh jalur hukum kan Kita berdua Bener Yang bawa kalau Hahaha Ini apa kata Demi pekerjaan kita semua Teman-teman Iya betul teman-teman Janganlah jauhin lah Bahas-bahas inilah Bahas-bahas itulah Yang aman-aman aja Betul Iya di take down aja Tadi bahas hotel Enggak usah Yang bagus-bagusnya aja Yang memuji-mujinya aja Kali aja kita dapet endorse Iya bener Bagus Ini Whipple-nya peras Emang premium kok Chemical-nya Chemical-nya kita pake Lu married baru berapa tahun nih? Berapa lama? Tiga tahun Lu pacaran berapa lama? Dua setengah tahun Eh di tiga tahun Tiga tahun Betawi juga Betawi? Betawi Sunda Betawi Sunda Emang lu rencana nyari Betawi? Kayaknya gue harus meneruskan Perbetawian ini Di darah anak gue Dan di darah keluarga gue Gak apa-apa Gak apa-apa Orang tua gue kan gitu Orang tua lu gitu? Cari yang minang ya Gitu Iya betul-betul Biasa itu kan Gak apa-apa Biasanya kan Orang tua tidak memasakkan Tidak memasakkan Kadang-kadang Egonya orang tua adalah Biasanya untuk kebaikan si anak Betul Si anak kan mikirnya Aduh ego banget sih orang tua Tapi sebenernya Isi hati orang tua Pengen yang terbaik buat anak Benar Biasa Beda sudut pandang Benar Gitu kan Kalau gue sih Termasuk Keluarga yang open minded Lu mau yang Mana aja Kan tau yang lu yang jalanin Lu Suku Batak Suku Dayak Suku anak dalam Kayak lu Tidak di dalam Terserah lu Gitu kan Yang ngejalanin hidup Lu Kalau lu yang gak seneng Lu yang bahagia Lu Selepas itulah Keluarga gue Dan akhirnya boleh? Akhirnya yaudah Mau sama siapapun yaudah Beban lu bertambah gak Semenjak lu Menikah ini Maksudnya perbedaan Ketika lu single Dengan Pasti Pasti Kayak Kadang ada di satu Satu momen dimana Anjir gue udah nafkahin Anak orang Berarti anjir ada Kayak Yang Beras abis Gue udah di Ada yang Di tahap Orang minta beras Yang token abis Oh anjir Gila Parah Iya anjir Iya jadi secara gak sadar gitu Oh iya gue berarti udah Udah Jadi suami Berarti gitu Gue udah Udah harus ngidupin anak orang Berarti gue harus Ada tanggung jawab Yang harus gue pikul Umur berapa lu married itu? 31 31 Pas itu Emang niat lu Seumur itu Gue kan 23 nih Lu nikahnya 23? 23 Cepet Kecepetan Apa kalo gak dinikahin Gimana? Gatau gue udah gak tau lagi Ngapain gitu Kayaknya gue emang harus Married nih Oh gitu? Udah Pas married baru keteteran Sepertinya mudah sekali Kayaknya mudah banget Sadarnya pas udah Oh kurang aja lu Masa sadarnya pas udah Pada-pada begitu Baru sadar yang ngeliat Instagram temen-temen Wah susah bebas ini Sayang aku mau kesini Hei lu udah married anjing Kayaknya Aduh Iya gue kecepetan sih 23 gue 23 ya? 23 Dimana job masih gonjang-ganjing Iya belum Settle banget Wah anjir gue pas baru married itu 2 bulan gue gak ada job bro Tinggal di apartemen gue lagi Udah apartemen lagi Itu tinggi banget tau Lantai 18 Itu pancoran keliatan bro Wah gue Di balkon begini Pancoran sampe ngeliat Mampus Dia yang gue suruh married Umur 23 Nah dari situ lu bisa nanya kampus gue Harusnya ya? Iya Di gimana? Di gimana? Gitu ya? Iya gila gila Kenapa lu gak nanya? Harusnya ya gue nanya ya? Harusnya tanya dong disitu Iya 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 Walau gak ada duit Nanyain kampus Buat apa? Iya 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 Tapi lu bentuknya disitu ya? Disitu Tapi disitu gue Berasa Kayaknya Mindset gue harus gue rubah nih Gitu Gak bisa senyantai Pas single ya? Iya Gitu ya Karena orang baru married Apalagi di umur 23 Belum sedewasa itu Gue udah ambil aja Bertemen Job mah bakal Ada aja Ada Kata gue Iya kan Gata orang ngasih job kan Sawin katanya Amah Abdur Ada Dodit Ada David Banyak banget anjir Di atas gue Banyak banget ya Emang suci Suci empat kan anjing-anjing Semuanya Anjing-anjing semua Ada Yudha Keling Yudha Keling Monitor-monitor semua anjir Yudha aman Suci empat Ini rame orang Aduh Iya tapi kan jauh Amah Dodit Iya tapi kan ibaratnya Lu disini ya Oh rezeki dateng dari atas Lu kekotong Jawin Kotong Dodit David Abdur Paling banyak Baru ke gue Baru ke pancoran Ngeliatin Jadi alhamdulillah ya Dapet aja ya Job-job cancelan Jawin ya Ada aja di cancel Jawin Jadi gue nanyanya ke Jawin Ada yang di cancel gak? Jadi Jawin nelfon tuh Langsung gue Ada Ada Kalau Jawin lepas Job Alhamdulillah dapet Iya Tapi ya begitu lah Proses hidup ya Yang apa ada Ada effort yang berubah ketika memang tanggung jawab lebih Benar Ibaratnya begitu kan Kan keliatan muka gue lebih tua daripada lu Benar kan lu lebih tua daripada gue sebenernya Ini habis di lapangan bro Tua di lapangan saya ini Aduh Lamaan mikir Iya tapi banyak yang bilang juga Ibarat itu kalau Diki Diki Mukanya kau segitu-gitu aja Dari One No.1 Ini bukan karet nih Lakban Shopee kayaknya Lo tau gak yang buat kerdus kan Kerdus Shopee kan ada orangnya tuh Tidak ketahuan kerjanya dimana ya Ini dia sendiri lagi foto itu bro Sendiri lagi Ini anjir Udah sepanjang mana ya Tenang loh Gue juga dulu waktu gondrongin juga kayak gini Ini nguncirnya lagi pemotor nih padahal Bisa loh dia lu Bisa loh dia Aduh Dulu sempet insecure gak? Pas dikirimin foto T.Y.D. Apa sih? T.Y.D. T.Y.D. Oh titit T.Y.D. Foto titit T.Y.D. T.Y.D. Karena kegedean T.Y.D. T.Y.D. Apa ini maksudnya? T.Y.D. Kan jadi Dulu di materi gue kan Gue pernah T.Y.D. Oh ini materi? T.Y.D. 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 emak, bedanya apa ya, punya lo megang lacing, aneh apa gimana, gak mempan cabai punya lo apa gimana, gak ngerti gue kalau gitu, aduh, ada aja, geser ganti, asik, siapa yang nanya sih Ancik, Bintara Boys, wah anak Bintara nih, dulu gimana bang pas jadi asisten bupati, oh iya, lu pernah jadi asisten bupati ya, emang bener, lu bupati mana, tidak akan, aku sebut dong pras, wah pancinganku tidak dimakan, enak-enak ini disebutin kan, asisten panang panjang, bupati panang panjang, gimana perasaan lu, seneng aja, kok bisa lu jadi asistennya, jadi begini temen band gue dulu, drummer band gue dulu dia punya percatakan disenen, terus, jadi sebelum, sebelum nyalonin malah, dari awal, percetakan temen gue nih yang ngemodalin si calon bupati ini, biasa gue modalin dulu dah, mudah-mudahan menang, eh menang, gitu kan, jalan udah sampe dua-dua periode, kan sering dia dateng ke Jakarta, nah selama di Jakarta, ngomong dimana, jemput bapak, di Jakarta bro, oke lanjut, kan Jakarta luas, Jakarta luas, jangan ngomong kirim opini perasaan cing, terus, 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 ngomong dimana jemput bapak, ya sudah biasa awal-awal gitu jemput-jemput, jadi beliau dulu, tapi lu happy di saat, gua happy lah duit berhamburan lagi, oh iya 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 lah, duit gak habis-habis ya gua, berapa periode, dua periode itu lu nemenin terus? terus, iya, gak sampe dua periode akhir sih, gua tapi sempet bulat-balik, tidur di rujab, rumah jabatan gitu, iya kayak gitu, adit, 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 enak banget cerita padik, juga gitu, bro, mantap bro, itu dia bilang mantap tuh di, mantap, oke, geser, lalu gua ngomong dulu nih, edit ya, ya itu gak, ya edit ya, oke, asik, satanik nih, coki nih, ini pas dibuka gak ada mulutnya tuh, kan nempel disini, ya ini kalau minum begini, itu demen kan yang begitu-begitu kan ya, lu kan baca komik pasti demen yang begitu-begitu pasti, komedi abang kan kebanyakan di salah situasi, wah gua seneng tuh salah situasinya gitu, pasti demen banget ya, dari awal bersama berstand up, apakah memang pake pola itu bang? kalo, diki banget nih salah situasinya, iya, dia gini-gini, iya, kalo salah situasi biasanya itu emang pola yang dipake buat anak-anak Jakbar ya gitu, bener, alirannya gitu, alirannya kan tuh, temen-temen di Jakbar tuh seneng-seneng dengan, kayak model-model komedi di salah situasi kayak gitu, seneng banget gitu kan, jadi itu mudah banget untuk, untuk ngebuka ruang ketawa tuh kayaknya, dengan cara kayak awkward di salah tempat itu kayaknya, iya, iya, mudah banget gitu ya, karena kan setiap komunitas pasti kan, itu khas, punya khas, khasnya, khasnya, kayak depok, absurdnya, absurd sama, komedi, nah itu kan ada tuh abang-abangannya tuh, abang-abangannya tuh, suka begitu tuh, iya kan, komedi hitam lah ibaratnya, Padang tuh act out, Padang act outnya, masuk, terima kasih saya ini, oh itu iya, gak ada premis, kanan set up, ini pas line, iya, dah, udah ya, aduh-aduh, gitu tuh, mudah banget ya act out begini, kejawab ya, Ojiya ada tuh, iya, geser, wah, ada yang hujan, ada apa tuh, ada apa hujan, iya, iya, hujannya di luar, nangisnya di dalam, hahahaha, bagus, mantap, oh diset banget mau foto anjir, iya, cek ini kosong, hahaha, iya, 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 Bang Diki tolong gambarin Yanti dalam satu kata dong, Yanti, mana Yanti tadi, eee, Yanti, orang tuh banyak banget penasaran nama Yanti, gambarin Yanti, Yanti itu sosok yang, ibaratnya apa ya dia, sosok yang, bijak, kalau di atas, ngobrol aja belum, tiba-tiba bijak, anjir, hahaha, iya, 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 ya begitulah, iya begitulah pokoknya Sati, pastinya cantik, pastinya dia seorang wanita, dan rajin, rajin, kalau dia males sama ditaruh situ, di tangga, minggu-minggu ditaruh di tangga, iya, ambil, iya, ambil, pasti akan rajin ya, oke, oke, ganti, oh fotonya gak ada, malu, tempat pijat, Bang, Raquel Naning, bukan Raquel Naning doang, gue pernah masuk ke satu tempat, tempat pijat, gue pernah masuk ke satu tempat, itu Kasir ya bilang, ta, eh, kemarin, ada komika juga kesini, gue, penataran gue tanya dong, si ini, si ini, sama si ini, anjing banyak dong, tiga, rombongan, nama besar semua, yang bener mbak, gak ada gue, tapi kan, gue emang gak pernah, umur 23 kan gue baru married, apa segala macem, gak pernah gue, gak ada, tapi sendalnya lu, gue liat disitu ada, sendal lu, ada gue liat di dalam, orang gue udah, gue enggak banget, pas ah, ah, oh, pras, iya, bangsan, jaman-jaman pake gelang, ada nih, Raquel Naning apa nih, nama tempat, Rizky Anji, iya, ini nama orang, atau nama tempat sih, nama tempat itu, di Bima, ada nama tempat di Bima, itu dia dipijit marah gak ya, tapi mamanya gak marah, malah ketawa, dia makin marah, makin lucu kan, salah satu tempat di Bima itu, kuda, ada berapa orang, tiga orang disebutnya, nama besar semua, nama besar semua, wah gue kenal semua nih, gitu kan, yang tempatnya, yang kita masukin mobil, terus, liftnya naik ke atas, mobil kita dimasukin lift, aman kan, dia pikir seaman itu kan, asli gue gak tau itu tempat apa itu, biar pun lu udah pake masker, ngenalin bos, hati-hati tempat-teman, hati-hati tempat-teman, pake masker 2 lagi atas, masih kenal, masih kenal, jangan pake masker 2 lagi, pake nikop sekalian, iya, aduh anjir, iya sih, maksudnya fan-fans komik ini, badan-badan kita, jalan kita itu mereka tau, udah tau, karena kan kita kan, kalau perform kan gerak begini-begini, jangan dari sini, dari pundak aja, makanya hati-hati buat temen-temen komik ini, geser, gak nolong pokoknya, tebas slip, tebas up sini, pekerjaan yang pengen banget dilakukan, tapi belum tercapai, wis bagus nih, serius nih, kira-kira apa, jadi asisten udah pernah, punya youtube sendiri, oh lu belum ada dik, aduh sombongnya, gak sumpah gue, gue sebagai host harus gitu dong, lu mana dik, pake begini lagi lo, makin berasa aja gue, coba lu gak pake begini, apa alasan lo gak bikin youtube, karena kayaknya udah cukup, gue bertahun-tahun dompleng, bukan dompleng, maksudnya bantu youtube orang terus, berarti gitu, iya, apalagi uus kan, dari awal dia, siapa aja pernah lu bantu, gue juga di pacar pari pernah, Pernah, pacar pari pernah terus, hampir semuanya, dan lu kenapa, berarti kan secara tidak langsung, lu tau nih, cara-cara mengembangkan youtube, apalagi lu personal udah kuat, iya bak, karena baru tergerak di tahun ini aja gitu, baru kayaknya, aduh harusnya harus-harus gitu, kalau dulu mah cuman apa ya, cuman awar-awar doang katanya, eh pengennya pengen, kayaknya enak deh punya youtube, terus segala macem, udah ntar deh males deh gitu, ibaratnya gitu, kayaknya pas baru, tahun-tahun ini gue berpikir, kayaknya oh ini harus nih, kayaknya gue udah pengen, pengen banget gitu, pengen punya youtube sama pengen punya usaha, tahun ini nih, iya, usahanya apa? youtube, tapi usaha digital download lu, tanggal 31 Januari kan, usle, bagus kan lu, bagus banget gitu, mana bisa gitu, bro di cut lu, orangnya udah ga ada, orangnya udah ga ada, orangnya udah ga ada, anjir pers jahat lu, ya makanya di iniin, dia tukang pukul loh bro, lihatin nih, gue ngapain gini nih, biru, oke, tengah 31 Januari, 31 Januari digital download gue, udah bisa di, shownya namanya apa? Deep Feel Deep Sea, 31 Januari bisa dapet di, Comica ID, Comica ID, insyaallah, harganya 150 ribu, harganya 150 ribu, untuk pre-sale, 31 sampai tanggal berapa bang? 6 Februari, 31 sampai 6 Februari, pre-sale harganya cuma, 125 ribu, cuma 120 ribu, iya, itu udah dapet opener juga? atau lu langsung? tidak termasuk opener, oh tidak termasuk opener, lu aja 1 jam? 1 setengah jam, 1 setengah jam? 1 setengah jam, gokil, silahkan teman-teman, tuh ada promonya nih, anak komika nih, nonton komika nih seneng dengan harga promo, promo-promo gitu ya, pasti dikejar promonya gitu, siap, laku sekali, laku sekali, dan tidak seperti overacting, kita kan di kita download, Alhamdulillah, sekali sebulan 200 ribu, hari plus 200 ribu, udah buat NT aja, mau dibagi 3, mau jadi apa, Malboro Semungkus juga nggak ada, nampak 3 ribu, 200 ribu masuk dupan aja kurang, petiga lagi, bisa petiga, cuman yang masuk satu, keluar, nungguin cerita, hahahaha, tadi gue naik bil lala dong, hahahaha, masuk rumah hantu dong, buat anjir, oke, kita masuk ke Temulawak, temukan lawakan ini, temukan lawakan mania, membuat sebuah satu cerita, yes, dengan, diksi-diksi, seperti ini, kita pernah main lah, kayaknya kayak gini, ada orang lagi jalan, sedia nyapa gue, dia bilang, nah itu, oke, ini suasananya apa ya, suasananya, rumah kosong, wah, wah ceritanya berarti malem, dan kita masuk ke rumah kosong, ah iya, belum ada yang kontrak berarti, masih kosong, iya masih kosong, kita masuk, masuk, apa, ini kartu gue, udah gue siapin, amat, dik, Pras, ini rumah kosong banget tau, parah, katanya dari tahun 87, ada pembunuhan disini, 87, iya, sekarang 83 Pras, 83 ya, ini ada apa dengan kehidupan kita ini, tapi serius, ini dulu ada pembunuhan, lu kan tinggal di sebelah rumah gue udah lama, betul, ya kita tetanggan udah lama banget, lu tau, Pak Seto gak, yang, yang poninya, betul, gue pernah tuh pas dia lagi ngelempar poni, gue tangkep, set, terus, gue balikin lagi, Pak Seto ini, poninya, thank you dikit itu dia, pasang lagi sama dia, dia benerin lagi, ngelempar lagi, gue tangkep tuh, lu yang nangkep, iya, gue yang nangkep, gue pake, lu pake poni paset, wah dia marah, dia bilang ke gue, Kak Seto push up, gue pas banget aja, wah dia marah tuh, dia marah tuh, dia marah, hei, 15 ya, kurang, gila, dia bilang, gue bilang gitu ya, tapi memang, gue percaya banget tuh, rumah yang, kita masukin ini, ini emang katanya udah gak berpenggunikan, lama banget ya, gue dari dulu emang udah penasaran, pengen ngajakin lu masuk ke rumah ini, akhirnya kita masuk, gue baru sekarang megang kuncinya, ini kita masuk aja ya langsung, ayo, oke, cukup, cukup, lanjut di halaman ya, banyak banget debu bro, banyak banget, udah mau nih, udah kita masuk yuk, ayo, awas hati-hati dik, iya, di dalamnya ada apaan tuh, dia tuh, di meja makannya, wah, coba liat, apa itu dik, ada pembalap cegukan, pantusan, pas kita masuk, di atas meja dia lagi, gila, gue udah ngedenger sih deh, udah 3 tahun disitu, iya, ayo kita sapa yuk, yuk, bang, teman abang udah nungguin di luar, sana sana sana, wah kesian banget ya, udah biarin aja, tinggalin aja disini, tinggalin aja, kita masuk ke kamarnya yuk, wah udah istandanya, lobbynya gede banget, kayak begini ya, bener, dia punya chandelier-chandelier gitu kan, iya, kalau ini kita masih di lobby berarti ya, iya, masih di ruang tamu, hmm, makanya, hmm, mobilnya gak pake wipol premium, sih, hmm, dia bilangin, dia bilangin sih lagian tuh, ah dik, ah, jangan kesitu dik, aduh gue merinding nih, aduh, katanya, yang sudut sebelah situ, oh, deket kamar utama, ada apaan, ada pelatih kasuari, tuh kan di kamar, dia lagi begini, dia lagi begini, jangan deh bang, jangan, jangan, jangan nih aku, makanya serem, dia tuh salah satu kuncian disini, dia selain ngelati setan, ngelati kasuari, padahal, biasa kasuari hantu, yang diajarin sama dia, oh iya, kasuari nya kan gak ada, wah, jadi kasuari bisa jadi hantu, betul, waduh, iya, nih kayak gue sekarang nih, gue lagi bawa burung hantu, wah, aku baru tau, wah lucu banget, namanya hantu juga gak keliatan, namanya burung hantu kan, bagus, lu gak ngeliat kan, enggak, iya namanya burung hantu, waduh, tuh kan, keren banget, dari tadi ada disini, cuma lu doang yang bisa ngeliat ya, iya namanya burung hantu, loh, kayaknya dia pindah kesini, lanjut, dik, awasin dik, gak dia berak, biarpun udah jadi hantu, tetap bau ya, tai burungnya ya, iya, barang banget, alhamdulillah, terus gue penasaran nomor dapurnya, coba kita liat di dapur yuk, ayo, dia tetep, dia pake masih tetep, dia masak nasi ternyata, nah di atas, masak nasinya magic gear tuh, ada apaan sih tuh gue penasaran banget, gue dari dulu juga curiga, ada kertas peletekan kutu, wah anjing, parah, bang set, apa, emang, oh disini kayaknya seneng banget, mengetekin kutu, iya, parah, emang katanya sih rumahnya ini, selain serem juga lucu-lucu sih, makanya, barang-barangnya, ada-ada aja, gue gak tega sama pembalap tadi, masih ada, masih di atas meja, bang, lu nungguin siapa sih bang, bang, udah menele cabut, mumpung kebuka tuh gerbangnya, iya, bang, kasih tau lu nungguin siapa, tabunan aki-aki catanya, oh, depan rumah disini, emang suka nabun aki-akinya, oh emang suka, suka nabun aki-akinya, nabun sampah, biasa, mari lu liat, kebanyakan minyak tanah, dianya juga ikut ketabun, parah, akhirnya jadi setan kan, akhirnya jadi setan, pas sini makanya serem, iya setan, setan tabun, bilangin nama burung hantu lu, susah banget, biarin dia mencuk disitu, biasa namanya juga burung hantu, suka kemana-mana, juga kemana-mana, sama dia tuh, katanya burung hantu lu tuh, suka, ini, ubun-ubun boneka, sekarang kan lagi spiritual, spiritual tuh lagi kenceng banget tuh, kenceng banget tuh, salah satunya event gunawan kan, kan suka spiritual itu ya deh, iya betul dia, nah, itu kan dia juga bener gak sih, iya mana juga dia merasa, kayak spiritualnya tuh, ada anaknya, ada arwahnya, iya kayak gitu, emang dia ada ubun-ubunnya, siapa, ipan gunawan apa anaknya, 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 ada anaknya, iya, makanya ntar burung hantu gue, gue suruh samperin ipan gunawan, biar apa, biar disedot, ipan gunawannya, tapi katanya deng-deng, ipan gunawan juga, punya ini ya, punya apa, ini, punya kebukan jaswa, kenapa kebukan jaswa aja, dia emang oleh sih, pas yang diobok-obok, airnya diobok-obok, dia beli itu kebukan jaswa, dia beli kebukan jaswanya gitu, aku mau, aku bukan jaswa, aku bukan jaswanya, kayak gitu, lama-lama disini, gak apa-apa nih pras, gak asyik juga bro, soalnya udah mulai bau, ini apa, bau, bau paku payung rebana, kenapa, emang itu ada baunya ya, ada, pas ibu-ibu kan, tang tang, dunggang, dengan pakunya lepas, nah itu tuh, baunya keluar tuh, dan belum lagi, tangan-tangan ibu itu, juga, abis mukul, ada lagi bau khasnya, jempol permen kaki, jempol permen kaki, ibu baunya, baunya beli ujungnya ya, wanginnya, nah abis dia ngisep-ngisep ini, ibu itu suka melakukan, bandul kalung delman, kok melakukan goblok, coba, maksud lu, kalau abis main rebana, juga lagi gigit-gigit, bandul kalung delman, bener, ada ibu-ibu yang ikut delman, gue pernah liat tuh, gini, ikut kudanya, seru banget sama Dikin, padahal jarang ngobrol, nyatu aja, itulah komika, tidak seperti, komedian-komedian konvensional lain, jarang ngobrol, tidak ada chemistry, tidak lucu, itulah komika, kita equality kita, selalu berbeda dengan yang lain, luar biasa, terima kasih Dikin, telah main ke PWK, dan buat teman-teman, mau siapa lagi komikanya, kalian nantangin, ayo dong Dikin, sudah datang nih, siapa lagi komikanya, silahkan di komen, tidak harus komika, bisa jadi musisi, siapa aja, kecuali politisi, disini tidak akan ngundang politisi, cukup mamat aja yang ngundang, oh cukup mamat aja, makanya kita bahas-bahas politik, siapapun pemerintahnya, kita tetap dikerja sendiri, siapapun presidennya juga, kalau job co-cancel, tetap co-cancel, kalau presiden nelfon, tolong didilin, gak bisa kan kita, kita usahin, supaya presiden naik, tetap ayo kita, siapapun yang urus pemerintahnya, kita support, kita dukung, kita doa, nah betul, dan kerja tetap kita sendiri, aman tuh, aman tuh, aman tuh ya, aman tuh, pemerintah Indonesia emang, semakin tahun bertambah, semakin keren, betul, kok muka lu kayak, gak yakin gitu sih, pas ngomongin, yakin, emang muka gue suka gitu, oh suka gitu, siapapun pemerintahnya, kita dukung, kita dukung, yang terbaik untuk bangsa, pastinya seperti itu, bener, iya 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 betul-betul, oke, lagi tepuk tangan gue Diki, sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share, ke teman-teman kalian, termasuk orang tua, kalian paksa nonton, betul-betul, ya, sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya, Assalamualaikum Wr Wb, Bye, sub indo by broth3rmax